Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cahaya Tanam-Tanam Bahan Bonse Di channel Juragan Ranting Jati Untuk video kali ini Saya akan Bagi-bagi pengalaman Pada sahabat-sahabat bonsai Mudah-mudahan bisa membuat Inspirasi Bisa membuat inspirasi pada teman-teman Semua Saya akan menanam Bahan bonsai Ulmus Bahan bonsai ulmus dari jangkauan ini Itu bonsai ulmus Dari jangkauan ini rencana Saya akan tanam Di ground ya guys Di ground tapi dengan Apa itu ground yang sederhana Karena saya tidak punya tempat Yang luas Tanah, betulan saya di depan rumah Samping rumah Dengan kondisi Lantai Saya sudah dimester ya guys Atau di kasih Bata Dicor ya guys Nah saya menggunakan Ember ya guys Ember yang kita kasih Karpet talang ya guys Nah ini Nanti saya akan menanam bahan bonsai umus Dengan ground long ya Dengan tujuan besok Bahan bonsai umus ini akan Apa saya buat Akar terekspos di luar ya guys Jadi Nanti Akar akan tampak di luar ya guys Ini Saya buat Yang perlu kita siapkan Ini ember Ember Dan media media sudah siap Ini groundnya Dengan ketinggian ini Ember sama Karpet ini Kurang lebih 60-70 Ini guys ya Terus ini Saya siapkan longnya Dengan Ketinggian 50 Ini guys Saya mau buat Bonsai Dan Bonsai umus Yang terekspos Akarnya di luar Ya Ini Dengan Ukuran yang Tidak besar guys Cuma paling Nanti small Atau Medium Itu aja ya guys ya Ini Saya akan Coba tunjukkan pada Sahabat-sahabat bonsai Media yang Saya gunakan Dan caranya ya guys ya Ini Pertama-tama Kita Ember Kita masukin Pasir kali dulu guys Pasir kali Dengan ketebalan Kurang lebih 10 cm Ya guys ya Pasir kali Lalu Kita akan Kasih Apa itu Atau Kasih Pupuk kandang guys Pupuk kandang Pupuk kandang Pupuk kandang Berancang Menggunakan Kohe Kambing Atau Serindel Kambing ya guys ya Dari Kohe Kambing Ini Ini kondisi Kohe kambing Saya gak Fermentasi nih guys Karena Apa itu Dalam Dengan Kondisi tinggi Saya Kohe kambingnya Belum saya Fermentasi nih Pakai Mungkin Capa-tapa yang Bisa yang Pakai udah Fermentasi Saya Enggak menggunakan Yang fermentasi Ini guys Ini Kue kambing Kue kambing guys Kue kambing Terus Kita Kita kasih Sekam Bakar Kalau gak Pakai Sekam Bakar Bisa Dikasih Arang Arang Atau Apa itu Tanah Campur tanah Atau Bisa juga Pakai Pecahan Genting Pecahan Batu Batak Kebetulan Saya Ini Saya punya Arang Arang Dari Arang Kayu Sudah saya Siapkan Kebetulan Saya punya Arang Kayu Saya akan Menggunakan Arang Kayu Ini Mau saya Praktikan Saya Beri contoh Ini Kita kasih Pakir Kali Dulu Guys Kita Kampur Dengan Pakir Kali Nanti Kohen Ini Menguap Kampuran Pakir Kali 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 Pakai Pakir Kali Kali Kita Kasih Arang Guys Pakir Arang Pakir Arang Masuk Ini Guys Pakir Kita Pasang Pasang Seperti Gini Guys Kita Pasang Ini Sudah saya Kasih Arang Guys Kasih Arang Kayu Nanti Bisa Pakir Sekam Bakar Atau Pakir Pecahan Genteng Pecahan Batu Batah Atau Koral Ya Guys Ini Kurang Lebih Ketebalan 20 cm Ini Guys Arang Ketebalan 20 cm Atau 30 cm Gak Apa-apa Tergantung Tempatnya Habis itu Kita Kasih Media Pasir Kali Lagi Guys Kita Kasih Sapsapan Pasir Kali Guys Kita Campur Kita Tambah Pasir Kali Nanti Dengan Ketebalan Kurang Lebih Nanti 10 cm Ya Guys Ini Sebelum Kita Pasang Longnya Ya Guys Kita Kita Kasih Campuran Pasir Kali Media Pasir Kali Setelah Kita Kasih Pasir Kali Kita Akan Tambahkan Lagi Media Yaitu Pupuk Kandang Yaitu Kohe Kambing Tapi Yang Udah Fermentasi Guys Ini Tak Sampur Dengan Sekam Bakar Ini Media Apa Itu Koe Kambing Ini Guys Koe Kambing Yang Udah Tak Campur Dengan Sekam Bakar Tapi Koe Kambing Yang Udah Sudah Fermentasi Guys Karena Ini Posisi Di Atas Agak Atas Cuma Tujuan Saya Untuk Memancing Akar Biar Cepat Turun Ke Bawah Nanti Akar Akan Narik Cepat Narik Ke Bawah Ya Narik Narik Cepat Ke Bawah Ya Guys Ini Koe Kambing Yang Udah Fermentasi Sama Sekam Bakar Ya Guys Tambahkan Ini Koe Kambing Yang Udah Fermentasi Campurkan Satu Embir Kalau Yang Bawa Tadi Koe Kambing Yang Belum Fermentasi Ini Yang Tadi Yang Bawah Karena Masih Lama Untuk Akar Ke Bawah Nah Ini Untuk Biar Akar Cepat Naik Ke Bawah Turun Ke Bawah Ini Ini Koe 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 Kamping Yang Fermentasi Jadi Nanti Akar Dari Atas Dengan Ground Long Yaitu Tadi Nanti Akan Segera Apa Itu Kepancing Untuk Turun Ke Bawah Terimakas Terimakas Lebih Banyak Daun Daun Bambu Ini Untuk Nantisipasi Biar Nanti Tidak Turun Ke Bawah Apa Itu Pohonnya Kita Siram Dulu Pakai Air Gas Kita Siram Dulu Pakai Air Kita Siram Air Gas Ini Siram Air Biar 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 Turun Ke Tau Nanti Tidak 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 Turun Ya Tidak Nanti Pohonnya Biar Kalian Lagi Biar Mantep Ini Belum Keluar Air Air Belum Mau Ketala Gas Kerim Ketal 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 nah ini ya guys ya, nah ini kita siapkan untuk Aka Anu pohonnya guys, kita siapkan untuk pohonnya, untuk mulai ditanam guys kita siapkan ini pohonnya guys, ini akarnya udah banyak ya guys, langsung kita masukkan aja guys hanya biar turun kebawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jaga susah agar susah usah potong selamat menikmati eh Pai Jangan rinnya bisa pakai ini ya atau air selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati